Om Bob tidak terima dengan putusan hakim terdakwa penyebar hoaks dan aktivis anti masker Menyerang ketua majelis hakim di ruang persidangan pengadilan negeri Banyuwangi Bagaimana Om Bob menggaris buah masalah ini? Ya kalau kita lihat televisi itu Begitu hakim menjatuhkan putusannya Dok 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 kita denger kan Langsung ya sang terdakwa terpidana tadi itu Langsung berdiri lari naik di atas mejanya hakim Mau mengukul ya Beruntung tidak kenal Petugas-petugas kita yang di sana kepolisian itu aparatnya juga cukup gesit ditangkep Ya beruntung itu cuma ditangkep aja ya Kalau sudah diangkep membayakan sekali mungkin bisa dipukul ya Bisa semakut Terus langsung dibawa masuk mobil masuk penjara Nah ini kan sebelum memukul itu juga sesudah ditangkep itu juga masih teriak-teriak ya Terdakwanya itu ya Itu bahwa dia mengatakan kita gak jelas Tapi intinya dia kan tidak puas dengan putusan ini Betul Ya memang ini dia kan peranggarannya satu bahwa dia itu termasuk aktivis yang anti masker Betul Dia menganggir covid-19 ini gak ada Jadi tidak perlu pakai masker Mungkin ini niru-niru presiden Donald Trump ya Terus Setelah itu dia juga termasuk yang memaksa Ada jenazah yang meninggal karena covid-19 diambil paksa Ya karena kalau orang meninggal karena covid itu kan harus dikebumikan dengan standar protokol kesehatan Ya karena supaya tidak membahayakan masyarakat Itu dia gak mau karena dia menganggap gak ada covid Ya dengan mengambil paksa Ya gak nanti kenapa kok waktu itu menjadi bisa diberikan itu jenazah ya Nah karena dia ditanggap maka dia diadili lah Ya kalau dari segi apakah hukumannya ini cukup adil setimpal atau tidak Itu ya mestinya hakim sudah punya pendirian tersendiri kan Kalau jenazah karena meninggal covid dipaksa untuk diambil dikebumikan seperti biasa Nah ini kan juga membahayakan banyak orang Terus mengkampanyekan ini bukan covid Covid itu gak ada bohong-bohongan Tidak usah pakai masker Ini juga membahayakan masyarakat umum Kalau dilihat dari segi itu Ya putusan hakim ini bisa masuk akal Ya Mungkin tuntutannya jaksa juga hampir sama ya Oke Tetapi kalau dipertanyakan lagi Koropter yang hukumannya itu Cuman 3 tahun, 4 tahun, 2 tahun Karena koropsinya puluhan miliar Ya apalagi pejabat yang koropsi Ini yang harusnya memberi contoh baik Malah bikin gak waruan Pejabat menerima suap Itu kok hukumannya yang tidak terlalu berat Ya mungkin Jangan-jangan si Yunus terdakwa tadi itu juga mikirnya gitu Ini contoh lo yu Koropter besar-besaran cuman dihukum 4 tahun, 2 tahun Kok saya yang seperti ini cuman 3 tahun Nah ini mungkin jadi dia gak seneng Ya jadi Timpanya tipe emosi jadi marah mau mukul Iya kan Terus juga bisa juga ada kejadian yang lain Ingat gak Dulu ada situasi pengadilan juga Orang yang diputus bersalah Marah Dia mengeluarkan sabuk Sabuk itu ikat pinggang ya Mengeluarkan ikat pinggangnya buat Memcut Ya Memukul Hakimnya Ya waktu itu Kalau gak salah dia Sempat nyanyi Kalau mengatakan Ini hakim Ingkar janji Wah Kalau ingkar janji itu kan mestinya Janjinya itu apa Ya mestinya kan Doknya gak berat-berat Misalnya begitu ya Nah ini Ini terjadi Ya tapi Kasus ini juga akhirnya juga Diam tuh Kita gak ngerti lanjutannya gimana Ya Mungkin diselesaikan secara kekeluargaan lah Kan sering begitu ya Ya Lah jangan Jangan Ini si Yunus tadi itu Marah mengkepingin mukul Hakimnya Jangan-jangan Apakah ada Deal-deal juga Di belakang Ini Ya Kalau sudah ada deal-deal itu kan Bisa terjadi nih Betul Jadi dia gak puas Ya udah janjinya Misalnya lu Bebas Lu kok malah kena 3 tahun Ya marah Ya Jadi mestinya Dengan adanya kejadian ini Harus diselidiki dengan betul Ya caranya ya hakim itu harus dibebas tugaskan juga Semuanya ya Yang menengani masalah ini Hakim maupun jaksanya Maupun panitra Dibibaskan tugas dulu Diselidiki agar supaya posisinya Enak Untuk memeriksa Ya Baru ketemu Sebab-musbabnya kenapa Ya kalau ini nanti Didiemkan lagi Dipetieskan lagi Sepanjang masa nanti Sampai Indonesia Merdeka Ke 80 pun Masih menjadi misteri ya Jadi Jangan-jangan nanti Menjadi seperti judul film itu loh Misteri dibawa kubur Ya ini kan Report Kalau gak salah itu Bintangnya dulu Susana ya Yang cantik itu Oh Jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob Untuk waktunya Sampai ketemu lagi Di waktu yang akan datang Underline Omong dikit Tapi nyelek hit Bersama Om Bob Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax